Cek dulu, cek, cek, cek. Oke, udah mulai, coba. Udah mulai ya. Coba ada yang cek. Oke, cek sound dulu. Mitra-mita, cek dulu. Lihat kolom komentar, ini kemudian ada persoalan teknis sedikit tentang suara atau soundnya. Mohon komentar, apakah suara saya masuk, ya, suara saya masuk. Coba di kolom komentar sambil kita menunggu sedikit teknis ya tentang sound. Cek lagi suara saya, suara saya. Iya, suara saya. Udah masuk belum? Udah masuk belum. Udah. Pak Wajib, coba dites dulu suaranya. Tes, tes, kita masuk. Oke. Baik, boleh kita opening. Ya, makasih. Suara jelas. Suaranya jelas ya, Alhamdulillah. Baik ya, kita mulai. Ya, tadi mohon maaf ada kendala-kendala yang teknis. Tapi kita, Alhamdulillah kita bisa mulai sekarang agak mundur sedikit waktunya. Bitaran-bitaran, saya Putimba, dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di Ponorogo. Tepatnya di lahan porang milik Bapak Wajib. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Wajib. Namun sebelumnya, Pak Wajib, silakan untuk memperkenalkan diri, Pak Wajib. Iya, nama saya Wajib, alamat di Desa Juru, Kecamatan Joko, RT4-RW7, Disun Setumbar. Ponorogo. 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 Ini luas lahannya, yang di sini berapa luas, Pak Wajib? Satu hektar ya, Pak. Satu hektar ya. Tanamannya umur? Tiga bulan. Tiga bulan. Kemudian ini sudah pakai NASA? Sudah. Terus caranya, yang dipakai gimana dan yang dipakainya apa saja? Ini kemarin untuk awal tanam kita pakai granul, kita tabur granul dulu. Habis itu kita kawai. Kita tanam umbi. Berapa jumlahnya? Jumlahnya umbi atau? Super NASA-nya, eh, granulnya berapa? Super NASA-nya berapa? Ini kemarin kita kasih pupuk granul itu habis 36 sap. Super NASA 6 kilo. Jadi dua kotak. Jadi dua kotak super NASA dengan 36 sap granul di awal tanam. Kemudian diulang lagi umur? Kita harus menggunakan pupuk susular lagi. Berapa itu, Pak? Separohnya saja. Jadi berapa? Nah, sekitar 18. 18 sap granul ditambah? Super NASA-nya separoh, berarti satu kotak. Satu kotak atau tiga kilo, Pak ya. Itu diberikan di usia tiga bulan ini, Pak ya. Jadi kalau sudah usia porangnya setinggi kurang lebih satu meteran, 90 sampai satu meter, baru diberikan pupuk susulan ya, Pak ya. Mohon maaf, Pak, ini Bapak pakai pupuk makro atau kimia tidak? Saya tidak menggunakan kimia. Sama sekali? Sama sekali. Ya, kemudian luas lahan yang tahun ini kita tanam pakai umbi satu kilo isi empat ini, Pak. Satu kilo isi empat. Ini tanaman yang keberapa, Pak? Ini hitungannya tanaman yang kedua. Tanaman yang kedua. Terus kemudian kalau Bapak disuruh milih, Bapak milih nanam pakai kata atau pakai umbi kalau pilihan? Kalau saya cenderung dari umbi. Kenapa, Pak? Karena tanamannya untuk perawat lebih mudah sekali. Gitu. Lebih mudah umbi. Perawatannya mudah sekali. Boleh tahu, Pak, ini kan Bapak sudah yang kesekian kali nanam ya. Kalau pakai NASA, produk NASA, katanya yang akan keluar pertanaman kira-kira berapa, Pak? Kalau kita pakai NASA, berarti kan kelihatan ini sudah mulai muncul. Ini ada katanya atau ini? Sudah ada. Nah, itu ada. Kira-kira akan keluar berapa, Pak? Satu batang. Ini nanti kalau juga ada apa, ini 10 ini nanti. 10 yang pakai NASA. Yang tidak pakai, menurut Bapak, yang sebelumnya itu? Mungkin cuma 5 atau 6. Tidak sampai 10 ya? Separuhnya ya? Oh, kemudian pertumbuhan tanamannya kira-kira gimana, Pak? Kalau tidak dari pertumbuhannya lebih segar pakai NASA juga, kan? Oh, lebih hijau kayak gini ya? Yang kita lihat ini ya, sepanjang mata ini ya, gitu ya? Oh, gitu. Kemudian kalau yang tidak pakai? Ya, mungkin agak kuning sedikit, warnanya kuning sekali. Oh, kuning sekali. Ini pakai, bawa pakai pupuk kandang? Kalau ini tidak, yang di bagian ujung sana, Tapi sedikit sekali. Berapa itu pakai, Pak? Mungkin cuma 5 persen, sedikit sekali itu. Kan ada, daripada kita buang di rumah, kan? Ada berapa itu? Sekitar berapa sak atau berapa kilo? Seratusan lima puluh sak. Seratus lima puluh kilo? Seratus lima puluh sak, tapi tersebar di mana-mana. Ini untuk lima belas hektare maksudnya. Oh, gitu. Tapi itu hanya untuk lahan-lahan yang tertentu yang pojok-pojok musimnya gitu ya. Seratus lima puluh sak. Atau seratus lima puluh kilo tadi? Seratus lima puluh sak. Berapa kilo? Untuk lima belas hektare. Satu sak berapa kilo? Satu sak kira-kira berapa kilo, Pak? Tiga puluh lima itu, Mas. Tiga puluh lima ya. Jadi dibagi kurang lebih lima belas hektare ya? Ya, lima kali seratus. Oh, gitu. Pak, ini kalau boleh tahu, Pak, kalau Bapak panen pakai nasa kira-kira berapa ini, Pak? Berapa ton umbinya? Ini panen yang pertama atau yang kedua? Ini panen yang kedua. Berarti kira-kira berapa ton? Sekitar seratus lebih sedikit. Seratus ton lebih sedikit. Jarak tanamnya kurang lebih? Tiga puluh sampai tiga lima ini. Jadi isinya kurang lebih sekitar enam puluh ribu umbi. Keluar sekitar seratus ton per hektare. Panen yang kedua? Wih, luar biasa. Harganya berapa kalau boleh tahu? Kemarin kita coba sekitar lima setengah sampai enam ribu saja. Basah? Basah. Bukan kering ya? Bukan. Kalau umbinya, harga umbinya per kilonya, ada pesan apa, Pak? Biar Bapak terkenal di Facebook loh, Pak. Pak Wajib terkenal di Facebook tuh. Mic-nya Pak Anjir Jagadik. Oke. Iya. Berapa harga umbinya waktu tanam awal? Ubi pipitnya ya? Iya. Sekitar 30 ribu sampai 38 ribu. Per kilo. Per kilo. Berarti kalau untuk satu hektare butuh berapa duit? Kira-kira. Kalau kita ngambil pijian saja. Ini kan 60 ribu, berarti kalau isi 41 kilo kita bagi. Berapa itu? 20 ribu. 20 ribu biji umbin? 60 ribu. Bagi tiga. Kalau bagi empat ya kurang. 20 x 30. Kalau beli. 600 ribu. Ini kan enggak beli kemarin. Kalau enggak beli ya? Enggak beli. Dari mana? Kita kan umbuk gendaya bibit kan, Pak? Oh, gendaya bibit juga. Jadi kalau ada yang butuh bibit, bisa hubungi Pak Wajib ya? Benar sekali. Jadi bibit umbi itu bibit kata ketemu dengan Pak Wajib nanti kalau orang enggak mau cari? Bibit umbi saja. Karena untuk tahun ini kita sudah melakukan apa itu? Persemaian bibit dari kata sekitar 5 sampai 6 ribu. Oh, ada ya? Ada bibit ya? Jadi kalau ingin bibit bisa umbi Pak Wajib di Ponorogo ini ya? Cek suaranya lagi ya, Pak. Oke. Kemudian Pak, ini boleh saya tahu Pak. Bapak nanti jualnya ke mana? Kita jual ke pabrik karena sudah kontrak. Sudah kontrak ya, Pak ya? Terima orang dari luar enggak? Tapi kalau perlakunya kurang sehat, saya enggak berani loh, Pak. Oh, karena permintaan dari pabrik khusus ya, Pak ya? Apa kira-kira, Pak, permintaannya? Itu kita harus non-kimia, berarti kita harus pakai buku organ juga. Kalau ada kesalahan pakai kimia, pabrik juga nolak. Ada kelihatan kalau pakai kimia? Kelihatan sekali. Kemudian ukurannya? Ukurannya paling rendah itu 2 kilo sudah masuk. Oke, 1 umbi 2 kilo. 2 minggu 2 kilo ke atas. Kalau ini ada berapa kilo, Pak? Kira-kira 1 umbi yang pakai nasa ini. 2 kilo setengah sampai 3 kilo saja. Yang tanam musim pertama. Tanaman ini. Tanaman pertama kan cuma 10 cm. Tanaman pertama umbinya beratnya berapa? 2 on sampai 3 on. 2 on sampai 3 on. Sekarang sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Nanti panenya. Iya. Oh, gitu. Tapi yang kita tanam kan cuma berapa persen ya, Pak? Ini sekitar 20 persen. Yang sisanya kita lempar keluar. Kemana, Pak? Kita jual di... Atau kita tanam sebagian, ada yang ambil. Oh, begitu. Jadi umbinya kita ambil sendiri untuk ditanam sendiri. Iya. Cek lagi suara ya, teman-teman. Ini suara saya kedengaran. Masih ya kayaknya ya. Iya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas dengan suara saya, mau beri komentar di bawah ya, teman-teman ya. Ini kita cerita porang di daerah Sooko, Ponorogo. Yang beliau miliki pribadi kurang lebih sekitar 10 hektare. Yang dia sewa kurang lebih 5 hektare. Bener, Pak? Bener. Jadi beliau dulunya adalah awalnya seorang yang bekerja di bangunan. Bener? Betul, Pak Wajib. Bener begitu? Iya. Dan sekarang beliau bertanam porang. Ya. Tapi mohon maaf, Pak. Ini tenaga kerjanya kira-kira ngaturnya gimana, Pak? Bapak bisa cerita, Pak Wajib. Berarti untuk ngatur hari ini, hari ini begitu? Jadi kalau ini butuh luas 1 hektare, butuh berapa orang, Bapak, nanam? Berarti kita gunakan 15 tenaga saja. 15 orang tenaga untuk nanam. Berarti selesainya berapa hari? 10 hari selesai. 10 hari 1 hektare. Untuk 15 hektare, berarti nanamnya? Kita kalikan 10. Kalikan 10 ya? Oke, gitu. 150 hari. 150 hari. Ya, kurang lebih sekitar 3 bulan baru selesai, teman-teman ya. Jadi luar biasa tenaga kerjanya akan mengikut Pak Wajib ini kurang lebih 150 hari. Hari kerja ya. Kalau ada kegiatan lain, tentu saja akan berhenti atau begini izin dulu dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pemupukan tadi, orangnya juga pakai tenaga kerja ini? Atau sendiri? Pemupukan pakai tenaga juga, tenaga kerja itu. Pakai tenaga kerja ini. Kalau untuk panennya, pakai tenaga ini juga? Pakai tenaga itu juga. Yang terus-terusan itu. Terus-terusan itu ya? Jadi Bapak kayaknya sudah memperkerjakan hampir selama satu tahun ini. Berarti 15 orang ini kerja sama Bapak terus ya? Ya, putar terus itu Pak. Putar terus ya? Berhenti. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Wajib untuk teman-teman porang mania di seluruh Indonesia? Saya cuma mengingatkan saja. Jadi untuk tanaman porang kita, tetap jangan pakai kimia. Hindari dari kimia saja. Biar hasilnya lebih berkualitas, terus nanti bisa diterima di partik. Ya. Pakai nasa enggak kira-kira? Ya. Sebaiknya pakai nasa. Saya pakai nasa kan. Itu kan pupuk organik seperti yang kita pakai. Gak pakai pupuk kandang ya, karena sedikit sekali ya, karena hanya untuk tambahan ya. Baik teman-teman semua, ya demikian tadi bincang-bincang kita. Disertai dengan teman-teman dari Wonogiri. Dari mana saja ini Pak? Ponorogo. Ponogiri Pak. Ponogiri, belakang juga ada dari teman-teman Monogiri. Ayai, apa kabarnya? Ya, kita dibantu oleh teman-teman leader dari Ponorogo dan dari Wonogiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan informasi yang positif untuk teman-teman Porang Mania. Dan nanti kita ikuti program Facebook Live di tempat yang lain, di waktu yang lain. Terima kasih. Pertanyaan. Bara kali ada nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ya silahat. Penyakit Pak, penyakit apa yang sering ada? Oh ya, ini ada pertanyaan dari komentar ya barangkali ya. Pak mohon maaf ini saya tanya, saya langsung saja tanya sama mumpung masih ada di sini. Penyakitnya apa Pak yang ada di sini? Bentar ya, kalau khususnya tanaman Porang itu kayaknya penyakit nggak ada. Penyakit nggak ada, kalau hamanya? Paling ya jamur kan, tapi kan kita sudah melakukan percayaan jamur sedikit itu. Jamur atau hama? Kalau hamanya kayak nggak ada. Ulet tadi yang gede-gede ada nggak? Sedikit. Itu cuma sedikit. Ada tapi ya, tapi sangat-sangat sedikit ya. Artinya kalau cuma dipersi aja bisa kira-kira gitu ya? Karena Porang itu kalau sudah kita perlakukan secara organik itu pahit loh Pak. Oh pahit? Ya, nggak mau lah ulang itu. Oh pahit. Beda dengan dicap. Kalau hamanya sangat sedikit, kalau jamurnya? Sudah kita kendilikan di awal juga. Oh, pakai dolomit nggak? Itu Superna sudah. Pakai Superna saja? Pakai dolomit nggak? Nggak, nggak. Oh nggak, berarti PH-nya mungkin masih agak normal ya? Baik. Agia, ada lagi komentar di bawah teman-teman? Barangkali ada pertanyaan langsung kita lihat. Langsung saja kita tanya. Untuk pengolahan lahannya pakai apa saja Pak? Pengolahan lahan Pak, ini ada teman-teman Facebook yang tanya untuk pengolahan lahan. Bisa diceritakan dari awal. Pengolahannya gimana? Pakai traktor kecil saja ini yang itu. Cakar baja itu. Sama cangkul juga. Itu ngolahnya berapa hari? Sekali larik atau dua kali larik, lariannya dicangkul atau gimana? Berarti kita traktor sekitar dua hari, langsung dikejar. Pertama Pak cangkul itu. Jadi satu kali putar atau satu kali jalan? Dua kali jalan ini. Dua kali jalan, satu hari. Kemudian? Habis itu besok kita tanam langsung. Yang bikin larian ini? Pacul ini. Cangkul. Cangkulnya berapa hari? Sekitar delapan hari. Jadi digaruh gula balik satu hari atau dua hari. Dua hari. Kemudian nyangkulnya berapa hari? Delapan hari. Berarti sepuluh hari untuk pengolahan tanah. Ya itu jelasnya ya teman-teman mitra yang menanyakan melalui komentar. Barangkali ada komentar lain. Pupuknya apa saja Pak? Pupuknya nasa? Pupuknya nasa yang sudah disampaikan ya super nasa sama granul. 36 sak granul dan 6 kilo super nasa di awal tanam. Kemudian tiga bulan berikutnya atau tanaman sudah setinggi sekitar 90 hingga 1 meter. Diberikan separohnya yaitu 18 sak granul dan 3 kilo super nasa tanpa pupuk makro. Pupuk kandangnya sangat sedikit 150 sak. Masing-masing sak kurang lebih sekitar 35 kilo untuk 15 hektare. Jadi dibagi untuk 15 hektare. Jadi sangat sedikit. Begitu ya untuk lebih jelasnya. Kemudian ada komentar lagi yang lain atau pertanyaan dari komentar silakan. Jadi apa saja Pak yang diberikan pupuk nasanya? Super nasa sama granul yang di bagian bawah. Tapi ada yang disemprotkan enggak Pak? Produk nasanya ada yang disemprotkan enggak? Apa saja yang digunakan Pak? Oh itu Pak kita pakai POC sama hormonik itu. Oh pakai POC sama hormonik ya. Tambahnya adalah POC sama hormonik. Dosisnya Pak? Itu untuk per 20 liter. Itu hormonik kita kasih 6 tutup. 6 tutup hormonik. Dosisnya 4 saja cukup. 4 POC, 6 hormonik dalam 25 liter. 20 liter Pak? Dalam 20 liter. Ya. Kemudian dalam 1 hektare habis berapa botol kira-kira? Itu sekitar 1 liter hormonik itu habis. Mungkin POC-nya juga 1 liter. Kurang lebih 1 liter POC, 1 liter hormonik. Ini disemprotnya berapa kali Pak? 2 minggu saja kalau nanti ada waktu. 2 minggu. Sesu musim berapa kali? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 3, 4 kali lebih sudah cukup. Oke. Baik ada lagi komentar teman-teman? Ada yang belum jelas dengan cerita Pak Wasip tadi? Mumpung kita masih live. Silahkan. Ya. Ini Pak apa namanya? Lebih bagus umbi atau bibit mulai tanemnya tadi? Lebih bagus umbi atau kata Pak menurut Anda? Ya teman-teman. Kalau kita lebih bagus pakai umbi. Lebih bagus pakai umbi ya teman-teman semua. Karena 7 bulan kan secepat panen itu. Kalau pakai kata berapa bulan? Harus nunggu 2 tahun. Jadi kalau kata 2 musim. Kalau umbi bisa kurang lebih 7 bulan atau 1 musim. Begitu teman-teman semua ya. Jadi ada waktu jeda untuk kata. Sedangkan umbi bisa 1 musim. Untuk kata rata-rata sekitar 2 musim. Untuk mendapatkan hasil yang bisa diterima oleh pabrik. Atau minimal 2 kilo per umbinya. Ya ada lagi komentar? Barangkali ada yang ingin ditanyakan di situ? Setelah manfaat Pak. Manfaat setelah pakai NASA. Apa saja yang dirasakan? Ini Pak wajib tadi ada yang menanyakan. Apa saja manfaat yang didapatkan. Setelah Bapak menggunakan produk NASA. Baik yang ditaburkan tadi. Di awal dan kemudian setelah 3 bulan. Serta disemprotkan 1 musimnya 3-4 kali. Kira-kira manfaatnya apa Pak? Itu bisa berarti untuk tanaman kita lebih sehatnya masih aman. Bagi tanaman itu Pak. Terus... Panennya bagaimana? Secara pengaplikasian lebih simpel. Lebih enteng. Tidak perlu kenaga besar-besar banyak-banyak. Terus panennya lebih bagus sekali. Kan pacat itu. Buat umbi porangnya. Kalau menurut teman-teman yang di luar tidak pakai NASA. Panennya berapa ton Pak? Mungkin separuh itu sudah bagus. Kadang-kadang bolong juga. Bolong itu berapa maksudnya? Rusak. Artinya tidak dapat hasil. Porongan tidak dapat hasil. Artinya kalau kita lebih sekitar 100 ton ya. Jadi kalau yang tidak pakai NASA bisa sampai 50 ton ya. Atau mungkin malah kurang ya. Mungkin bisa tambah kurang lagi sedikit. Lebih sedikit ya. Itu teman-teman semua. Jadi manfaatnya produksinya bisa meningkat. Kemudian hasilnya bisa diteringat dengan pabrik. Karena ukurannya dan beratnya ataupun robotnya lebih berat. Kurang lebih sekitar 2 kilo ke atas per batangnya. Dalam satu musim. Dari umbi. Kemudian manfaat yang lain Pak. Pada saat Bapak melakukan pengolahan tanah menurut tukang traktornya atau tukang paculnya. Sebelum menggunakan NASA itu tanahnya keras atau enggak Pak? Jadi kemarin belum masih enal ya. Karena kan belum tersentuh pupuk pinya dari bahan granul atau yang lainnya. Itu keras sekali Pak. Kerasnya seperti apa Pak? Kayak kayu gitu loh. Kelet gitu loh. Kelet, lengket? Betul. Tanah Bapak disini berarti lengket ya? Oh setelah berapa kali penggunaan NASA ini. Bapak rasakan gimana Pak Watu? Baru satu tahun saja ini sudah enak sekali. Enaknya gimana? Ini kita traktor. Kalau kemarin itu perlu waktu 3 sampai 5 hari. Kita cuma cukup waktu 1,5 saat ini. Traktornya? Iya. Kemudian kalau nyangkulnya? Nyangkulnya separuhnya kurang sedikit. Jadi kalau yang sebelum pakai NASA berapa hari? Bisa 20 sampai 25 hari. Kalau yang pakai NASA? 10 sudah selesai. Ngirit ya? Jadi untung ya pakai NASA ya? Ya kalau pagi saya ya tidak berani beralih dari situ. Tetap di situ terus. Maksudnya gimana? Selalu pakai NASA? Benar sekali. Oh gitu ya Pak. Bapak lihat kesan apa ya? Biar wajahnya kelihatan. Jangan Bapak takut sama saya. Dibikir nanti Bapak ini takut sama saya. Ini Bapak bicara tanpa tekanan ya Pak ya? Betul, betul. Benar. Mohon maaf ya. Jangan dibikir saya ngomongnya rosak-dredeg gitu ya. Enggak ya. Tapi Bapak ngomong bicara sendiri loh ya. Bukan saya yang memaksa loh ya. Ya teman-teman ada lagi komentar barangkali yang bisa dikomentari atau mungkin ada pertanyaan untuk langsung kepada Pak Wajib ya. Bukan saya yang menceritakan. Nanem porang bagusnya bulan berapa Pak? Nanem porang bagusnya bulan berapa? Langsung aja Pak Wajib. Sebaiknya untuk kita panen porang dari umbi produk itu di bulan 6 atau 7 ya Mas. Kenapa Pak? Karena untuk kadar airnya sudah agak berkurang. Tapi yang lebih bagus lagi di bulan Agustus Mas. Kenapa? Itu rendemennya lebih sedikit. Jadi kadar airnya sedikit sekali. Artinya kalau menanam itu diupayakan supaya pada waktu menanam kita gak nyirami seluruh lahan ini ya Pak. Tapi ada hujan gitulah kira-kira. Jadi awal musim hujan lah kira-kira begitu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Benar. Jadi kita gak nyirami lahan. Jadi sekitar bulan-bulan 8 ya. Mungkin sekitar 7, 8, ataupun 9 ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Itu tadi pertanyaan gimana itu? Nanemnya kapan? Oh salah-salah sambung Mas. Nah gimana Pak? Diulang ya Mas ya? Oh boleh. Diulang langsung aja nge-live. Salah juga minta maaf. Maaf. Tadi lupa saya pikir itu untuk panen umbi produk ya. Saya kedengeran gitu tadi. Nanemnya. Nanemnya bagus. Kalau nanemnya itu diawali di bulan 5 pun bagus. Bulan 6 bagus, bulan 7 bagus. Yang penting tidak bulan Januari ya Pak. Kalau Januari tidak boleh. Kenapa Pak? Karena kandungan cuaca yang sudah dingin sekali. Terus kandungan air yang di dalam tanah sudah dingin sekali. Jadi tidak bisa tunas nanti kalau di bulan Januari. Oke. Kalau untuk panennya bulan berapa rata-rata? Kita kondisikan panen di bulan 7 sampai bulan 8. 7 sampai 8 di antara itu. Ini Bapak setelah nanti tanamannya rubuh baru dipanen atau masih berdiri? Sudah dipanen. Ini nanti sudah rubuh di bulan 5 Pak. Bulan 5 pertengahan sudah rubuh habis. Bapak langsung panen atau diamkan dulu di dalam tanah? Belum dulu. Jadi berapa bulan ditinggalkan di dalam tanah? Kita nunggu tanaman berikutnya durman dulu. Kita masatwa. Berarti di bulan 3 kita kasih jagung juga di sini. Artinya setelah bulan 5 nanti dirubuh, Bapak diamkan berapa bulan sampai nanti panen? Bulan 8 juga. Bulan 8. Lihatnya ke sana Pak. Lihatnya ke sana Pak. Maaf. Ya, lihatnya ke sana. Jadi bulan 5 sudah rubuh, nanti dipanen bulan 8. Jadi dormansinya kurang lebih sekitar 2 bulan. Benar. 2 bulan atau 3 bulan ya. Didiamkan. Kenapa? Maksudnya didiamkan kenapa Pak? Nunggu rendemen airnya tidak terlalu tinggi kan Pak? Oh begitu. Jadi untuk mengurangi kadar air di dalam umbinya. Benar. Baik. Ya, kemudian katanya itu kalau dipanen picaranya Pak. Apakah Bapak langsung metik potang kalau sudah besar ataukah nunggu setelah rubuh dan pecah sendiri? Nanti kan rubuh ya Pak. Berarti ini hilang. Lepas itu kita ambil katanya. Biar turun sendiri. Lepas sendiri atau dipotong sendiri? Biar lepas sendiri. Jadi kalau langsung dipotong dari tangkainya, kalau belum putus, kenapa Pak? Itu tidak bisa jadi bibit nanti, menggusuk. Oh, jadi teman-teman semua ini ada ilmu baru untuk teman-teman semua di Porang Mania. Ya, jangan mengambil katak yang belum lepas sendiri dari batangnya. Karena kemungkinannya adalah dia tidak bisa tumbuh dan pertumbuhannya barangkali kurang begitu bagus ya Pak ya. Ya, benar. Itu memang begitu. Pasti tidak tumbuh 100%. Tidak tumbuh 100%. Ini kesaksian dari Pak Wajib yang sudah berporang mania ya. Bertanam porang selama kurang lebih berapa kali Pak? 7 kali. 7 kali yang pakai Nasa baru-baru wajibnya ya Pak ya, kurang lebih sekitar 1-2 musim ya? Tetap. 7 kali pun sudah pakai Nasa gitu. Oh, cuma beda-beda yang dipakai. Saya cuma konsumen kan ambil-ambil di pesan-pesan hari ini, paling datangnya 20 hari lagi. Oh, begitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman semua, mitra-mitra semua, mumpung kita masih ketemu dengan pelaku. Mengatasi jamur Pak. Oh, ini ada yang tanya Pak. Ada jamur nggak di sini? Ya, barangkali ada. Tapi kan kita sudah siasati pakai itu, pencegahan jamur juga ada. Pakai apa Pak? Kita pakai glio juga. Oh, pakai glio. Tadi Bapak nggak sebutin loh. Oh, ya lupa ya Pak ya. Namanya lupa ya. Ini teman-teman pakai glio ya teman-teman. Dari awal Super Nasa tadi ditambah dengan glio. Jadi Super Nasa, Granul dan glio. Glionnya pakai berapa? Itu kita satu sak itu saya lupa bicara tadi. Satu sak kita kasih satu kotak. Satu sak, satu kotak. 38 sak, 38 kotak. Benar. Gitu ya? Oke. Gitu teman-teman. Jadi kita mulai pencegahannya dari sejak awal. Jangan mengobati. Kita cegah supaya jamurnya tidak berkembang dari sejak awal. Tapi akan lebih baik kalau kita juga tambah dengan pupuk dolomit atau siolid ya teman-teman. Untuk membantu supaya pH atau kasamannya tangan meningkat. Apabila kondisi lahan teman-teman, pH-nya agak sedikit rendah atau kemasamannya sedikit rendah. Ya, jadi bisa tambahkan dulu dolomit, siolid sebelum tanam. Kemudianlah masuk ke pemberian pupuknya yaitu dengan Super Nasa. Granul dan Glio bersamaan. Sebelum tanam. Ya, sebelum ditanam umbinya ya. Kasih batas waktu kurang lebih sekitar 2-3 hari lah. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Yang di lokasi ini umurnya berapa Pak? Terus panennya nanti bulan keberapa? Ini lokasinya umur 3 bulan. Dari sejak awal yang barangkali baru saja bergabung. Ini umurnya kurang lebih sekitar 3 bulan. Kira-kira yang ini Pak Wajib. Ini panennya kapan? Bulan berapa? Ini kita kan di bulan Desember ya, mendekati akhir tahun ya. Ini kira-kira panennya kapan nih? Tetap kita ambil bulan 8 ya Pak. Tetap bulan 8? Tetap bulan 8. Jadi apapun tanamnya, kita akan diambil kurang lebih sekitar bulan-bulan 8. Bulan 8 itu berarti yang belum hujan ya Pak ya? Belum. Jadi sebelum hujan tiba ya. Begitu teman-teman semua. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya silahkan komentar kalau ada pertanyaan. Mumpung kami lagi di lahan porang. Terus sama Pak Wajib lahan porangnya yang ditanami disini ada sekitar 1 hektar. Di atas ada sekitar kurang lebih 14 hektar. Jadi totalnya 15 hektar. Tadi granulnya berapa bulan sekali Pak? Awal tanam. Jadi waktu setelah digaru. Kemudian tanaman sudah seringgi 90 hingga 1 meter. Atau mungkin kurang lebih sekitar umur 3 bulan. Ya disisipkan disitu. Oke. Begitu. Berarti totalnya apa saja? 3 pertengahan ini nanti. Oke tambahan ya. Berarti total produknya nanti apa saja Pak? Baik. Ini tadi ada yang belum terselip karena memang belum diberikan. Yaitu adanya produk yang namanya power nutrisi. Power nutrisi ini diberikan kapan Pak? Di waktu tanaman kita sudah menghadapi tua Pak. Umur? Sekitar umur 5 sampai 6 bulan. Kemudian dosisnya berapa Pak dalam 1 hektar? Tetap hampir sama dengan pengaplikasian SuperNASA. Berarti kita kasih 9 kg lah sudah cukup. 9 kg? 9 kg. SuperNASA. Power nutrisi? Power nutrisi. Oke. Pupuk yang lain Pak? Sebelum saya lupa. Itu saja dah cukup. Jadi saya ulang lagi ya Pak ya. Ya teman-teman semua mungkin saya ambil kesimpulannya di sini. Kita menggunakan yang pertama di awal tanam setelah digaru. Kemudian dibuat gulutan kurang lebih sekitar 10 hari. Diberikanlah yang namanya ada pupuk kandang ya di beberapa tempat, di beberapa titik. Kemudian ada penambahan yaitu SuperNASA ya 6 kg, kemudian granul 38 sak, kemudian glionya sekitar 38 kotak. Ini dicampur kemudian diratakan. Kemudian setelah 3 bulan atau tanaman sudah setinggi 90 hingga 1 meter, maka akan berikan pupuk susulan yaitu SuperNASA-nya 18 sak, kemudian SuperNASA-nya 3 kg. Nah kira-kira nanti di mendekati tanaman itu tua, kita berikan power nutrisi kurang lebih sekitar 9 kg di bulan-bulan kurang lebih sekitar 5 bulan setelah tanam. Kira-kira gitu ya Pak ya, ada yang salah dari saya? Berarti penerapan apa itu tadi? Power itu di bulan 3 saja Pak, dijelaskan. 3 pertengahan sudah bagus Pak. 3 pertengahan itu maksudnya bagaimana? Lebih jelasnya? Bulan 3, Januari, Januari, Maret, Maret, bulan Maret, pertengahan Maret ya Pak. Setelah bulan, berapa bulan tanam? Hampir sama, berarti 5 sampai 6 bulan. Itu tadi yang saya sampaikan, berarti urutannya adalah awal tanam, 3 bulan dengan SuperNASA, 5 bulan lagi power nutrisi atau bulan-bulan sekitar bulan 3. Demikian tadi mitra-mitra yang berada-ada pada. Terima kasih teman-teman semua ya, mudah-mudahan sukses teman-teman semua. Teman-teman porang juga mudah-mudahan sukses dengan menggunakan teknologi dan produk dari NASA. Kita ketemu lagi di lain episode dan lain tema. Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Jangan lupa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.